Ya, kali ini kita akan membahas mengenai postulat mekanika kuantum Nah, jadi postulat mekanika kuantum ini penting untuk merumuskan formulasi matematis dari mekanika kuantum Nah, kita bahas postulat-postulat mekanika kuantum Yang pertama, setiap keadaan dari suatu sistem fisik direpresentasikan sebagai vektor pesi Yang berada pada ruang keadaan, ruang keadaan yang menyimpan vektor tersebut Yang disebut dengan ruang Hilbert Jadi, kita bisa menganggap bahwa keadaan partikel atau fungsi gelombangnya itu Dia direpresentasikan sebagai vektor yang berada pada ruang vektor yang disebut dengan ruang Hilbert Nah, ini bisa menjelaskan bahwa superposisi dari dua keadaan juga merupakan keadaan dari sistem Nah, jadi misalkan terdapat sebuah keadaan V Nah, itu dia adalah superposisi dua keadaan besi 1 dan besi 2 Nah, semuanya ini dia adalah salah satu kemungkinan keadaan dari sebuah sistem Nah, ruang keadaan ini dia dilengkapi oleh hasil kali dalam Jadi, hasil kali dalam seperti ini dituliskan kurung siku Besi 1 dan besi 2 itu disama dengan integral dari besi 1 wajugat besi 2 dx Nah, ini adalah hasil kali dalam antara dua keadaan Jadi, hasil kali dalam ini dia mengubah keadaan besi 1 dan besi 2 menjadi sebuah skalar Yang awalnya vektor ke skalar Nah, postulat kedua Setiap observable dari sistem fisik dideskripsikan sebagai operator yang bekerja kepada keadaan yang mendeskripsikan sistem Jadi, kita bisa menganggap bahwa observable-observable dari sistem Misalkan momentum, masa, energi, atau momentum sudut, atau yang lainnya Itu sebagai operator yang bekerja pada sebuah keadaan sistem pesi tadi Nah, ketika operator bekerja pada sebuah keadaan Secara umum, operator mengubah keadaan tersebut Jadi, misalkan terdapat sebuah operator A Dia mengubah keadaan pesi menjadi pesi aksen Yang mana pesi aksen itu dia adalah operator A bekerja pada pesi Nah, contohnya keadaan dengan energi eigen rendah pada partikel dalam kotak Yaitu pesi X dia adalah akar dari 2 per L sin PX per L Nah, apabila kita mencari observable-nya berubah momentum gitu kan Jadi, kita bisa mengoperasikan operator momentum ke keadaan pesi tadi Jadi, P pesi dia adalah minus I H bar P per L akar 2 per L cos PX per L Jadi, dari postulat bahwa keadaan operator itu dia akan mengubah keadaan Nah, ini kita bisa melihat contohnya Nah, untuk setiap operator terdapat sebuah keadaan khusus Yang tidak harus satu sih, ada banyak keadaan khusus Yang tidak berubah terhadap operasi operator Yang disebut dengan keadaan eigen dari operator Jadi, ketika operator A bekerja pada pesi Dia hasilnya tetap pesi Hanya dikalikan dengan sebuah skalar A Nah, ini pesi ini disebut dengan keadaan eigen Karena dia tidak berubah terhadap operator A besar ini Nah, postulat ketiga Satu-satunya hasil pengukuran yang mungkin dari observable A Dia adalah salah satu nilai eigen dari operator A Karena hasil pengukuran harus bilangan real Maka observable haruslah operator Hermitian Jadi, ketika kita misalkan mencari momentum Jadi, hasil dari momentum ketika bekerja pada sebuah keadaan Jadi, momentum keadaan itu tidak lain Bisa direpresentasikan sebagai nilai eigen dari operator A tersebut Ketika bekerja pada keadaan pesi Jadi, apa maksudnya ini? Jadi, ketika A bekerja pada pesi Ini kan dia akan menghasilkan A pesi Nah, ini dia telah hasil dari pengukurannya Tanpa mengubah keadaan Tapi, kalau misalkan A pesi Sama dengan misalkan pesi aksen gitu kan Jadi, kan ini mengubah keadaan Artinya, kita tidak bisa mencari hasil pengukuran operasinya ini Karena ketika kita melakukan operasi ternyata keadaan sistemnya berubah Jadi, kita tidak bisa mengukurnya Nah, karena hasil pengukuran harus bilangan real Jadi, karena momentum, masa, momentum sudut, energi Itu kan dia adalah bilangan real Jadi, observable itu dia haruslah operator Hermitian Di awal, di materi gelombang partikel Kita sudah membahas bahwa Nilai egen dari operator Hermitian itu pastilah real Jadi, observable itu haruslah berupa operator Hermitian Karena nilai egennya harus real Nah, keadaan egen itu dia bersifat ortonormal Sehingga keadaan egen tersebut menjabarkan ruang keadaan dalam bentuk basis Setiap keadaan dapat diekspansikan dalam sebagai jumlah Dengan kewisian kompleks keadaan egen dari operator Hermitian Himpunan keadaan tersebut dikatakan komplet Nah, pastilah keempat Ketika sebuah pengukuran dari observable A Dilakukan pada keadaan umum pesi Probabilitas mendapatkan nilai egen An Yang berkaitan dengan keadaan egen pesi N Diberikan dalam kuadrat hasil kali dalam Dari keadaan pesi dan pesi N Jadi, probabilitas menemukan nilai egen An Jadi, probabilitasnya dia adalah hasil kali dalam Antara Vn dan pesi dikuadratkan Nah, jadi Ini kan dia sama dengan integral Dari Vn conjugate pesi dx Nah, ini dikuadratkan Nah, ini adalah probabilitas mendapatkan Keadaan dengan nilai egen An An itu dia adalah nilai egen dari pesi N Sedangkan pesi itu kan dia adalah Keadaan superposisi kan Jadi, dari sifat ekspansi Pesi itu dia adalah jumlahan An Vn Jadi, untuk mendapatkan An-nya Kita tinggal hasil kali dalamkan pesi dengan Vn Nah, ini seperti yang kita bahas di materi gelombang particle dulu Nah, keadaan dia haruslah ternormalisasi bahwa pesi konjugat pesi dx haruslah 1 dan Vm konjugat Vn dx sama dengan delta Mn Nah, bilangan kompleks hasil kali dalam Vn dan V Disebut dengan ambitode probabilitas mengukur yaitu An sebagai nilai A pada pesi Jadi, dari hubungan ekspansi kita memiliki berdoa seperti ini Dan nilai ekspektasinya dia adalah jumlahan dari An nilai egennya untuk masing-masing keadaan Vn dikalikan dengan koeficien Cn kuadrat Nah, ini tadi keliru ya, ini Cn Karena An itu tadi, biar nggak keliru, biar nggak bingung An itu kan dia adalah nilai egennya Jadi, kita bentuk koeficiennya adalah Cn Nah, postulat kelima Setelah pengukuran dari observable A menghasilkan nilai An Keadaan sistem menjadi keadaan egen ternormalisasi Vn Nah, fenomena ini dikenal sebagai keruntuhan fungsi gelombang Jadi, yang kita sebelumnya memiliki pesi adalah jumlahan dari Cn dan Vn Nah, ketika kita melakukan operasi A, bekerja pada pesi Dia hasilnya adalah, menyata dia adalah An Vn gitu kan Nah, jadi keadaan pesi ini dia berubah menjadi Vn gitu Nah, ini disebut dengan keruntuhan fungsi gelombang Karena, karena An itu kan dia terkait sama Vn Jadi, runtuh fungsi gelombang yang awalnya jumlahan menjadi Vn saja Bagaimanapun, jika A diukur pada sebuah keadaan V, pesi Dan menghasilkan An, dan kemudian dilakukan pengukuran ulang Hasil dari pengukuran kedua tidak terdistribusi statistik Sehingga hasilnya selalu An lagi Nah, tadi kan fungsi pesi tadi sudah menjadi Vn kan Jadi, ketika kita melakukan pengukuran berulang-ulang Ya, pasti kita dapatnya Vn terus gitu Karena pesi tadi sudah runtuh Nah, ini postulat kelima ini memberikan kita mengenai kucing skrodinger ya Jadi, misalkan terdapat seekor kucing yang diletakkan dalam sebuah ruang Yang di ruangnya itu ada gas beracun Nah, ketika kita menutup ruangan tersebut Dan ruangan tersebut itu bukan transparan Jadi, kita tidak tahu apakah kucing itu hidup dan mati Jadi, kita bisa merepresentasikan keadaan kucing itu Pesih itu adalah sebuah keefisien Cn Dan keadaan V hidup C hidup ya ini Dan C mati Dan V mati Jadi, pesi itu keadaan kucing itu dia bisa hidup, dia bisa mati Karena kita tidak tahu di dalamnya itu hidup atau mati Nah, ketika kita melakukan operasi Operasi ke keadaan kucingnya Jadi, kita operasikan ke keadaan kucing Operasi yang kita lakukan ke keadaan kucing Yaitu dia dalam membuka ruangannya gitu Jadi, ternyata ketika kita membuka ruangannya Ya, kucing itu hidup gitu Artinya, ketika kita menutup pulang terus membuka lagi kan dia pasti hidup Begitu pula kalau mati Kalau kucing ini mati Kita tutup lagi, terus kita buka lagi ya Kucing ini tutup mati, nggak mungkin bisa hidup gitu Jadi, ini dia adalah Penjelasan mengenai kucing Skrodinger Yang merupakan bentuk pemikiran dari postulat kelima Nah, postulat ke enam, postulat terakhir Evolusi waktu dari sistem kuantum Dia melestarikan normalisasi dari keadaan yang terkait Jadi, misalkan kita memiliki keadaan pesih Nah, keadaan pesih kan ini Dia berubah-ubah seiring waktu Jadi, meskipun dia berubah-ubah seiring waktu Dia tetap memiliki sifat normalisasi yang sama Nah, evolusi waktu dalam keadaan sistem didestriplikan oleh matiksi uniter Pesih T dia adalah U, T, T0, pesih T0 Nah, ini kita akan membahas matiksi uniter di beberapa materi selanjutnya Nah, dalam evolusi waktu Keadaan pesih bergerak pada ruang keadaan dengan reaktori pesih T Jadi, keadaan pesih itu dia bergerak secara waktu gitu kan Dengan reaktori pesih T Nah, evolusi waktu dari fungsi gelombang itu dia diberikan oleh Persamaan Skrodinger bergandung waktu Jadi, ketika kita mencari bagaimana benduk dari keadaan partikel ketika waktu tertentu Nah, kita bisa gunakan fungsi gelombang yang diberikan oleh persamaan Skrodinger bergandung waktu Nah, itu mengenai postulat-postulat mekanika kuantum